Jadi seorang ayah untuk mendidik anak itu dasarnya dedikasi pelajaran apa sih ke anak? Ahlak Ahlak Agama Ahlak Agama Ahlak Agama Ahlak Agama Sama coba Tandang mati begitu kan keren tuh Sama Kayak orang tua aku juga gitu Agama Agama Dasarnya Dasarnya agama Cepet kan karena itu mayang sama panisa itu Dasarnya agama Dasarnya agama Ya itu yang terpenting Jadi begini ya Kalau berbicara masalah hukum waris Maka kita harus mengikuti hukum Islam Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Komentar Dodi soal agama dan ahlak ini memang menarik perhatian netizen Karena selama ini yang dilihat netizen Dodi ini tidak mendasarkan pada akhlak Juga pada agama perilakunya Menurut netizen sih Karena itulah Gus Rofik Ahli agama dari Jawa Timur Yang mempunyai usaha rawon bidadari ini Kemudian menampol Dodi Sudrajat yang bicara soal agama dan ahlak Karena kita tahu Dodi selama ini perilakunya tidak mencerminkan hal itu Karena itulah Gus Rofik Sempat melaporkan Dodi ke kantor polisi Dan laporan itu juga masih berlanjut sampai sekarang Waktu itu Gus Rofik melaporkan Dodi Sudrajat Karena dugaan pencemaran nama baik Mengatakan Gus Rofik ini Di dalam captionnya dengan foto Gus Rofik Anjing menggonggong kafilah terus berlalu Dan untuk mengomentari soal hak waris dari Vanessa dan Bibi ini Gus Rofik pun membahas hal itu melalui kacamata agama Tentunya kacamata agama Islam Karena Dodi beragama Islam Nah bagaimana pandangan dari Gus Rofik Soal hak waris dari asuransi Dari Vanessa yang jelang 530 juta itu Yuk kita simak saja gue pas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring Jadi begini ya Kalau berbicara masalah hukum waris Maka kita harus mengikuti hukum Islam Jadi saya memang mengikuti ya Tentang perjalanan Sampai ada gejolak seperti ini Jadi di dalam hukum Islam itu namanya Al-Mahjub terhalang Jadi Pak Dodi Suderajat itu memang Ya kakeknya Secara administratif aja Pak Dodi itu Mewakili Nah siapakah yang berhak mendapatkan Waris dari almarhumah Panessa dan almarhum Bibi Yaitu anaknya Yang terdekat Yaitu anak yatim Yaitu yang kita cintai Namanya Gala Gitu loh Jadi di dalam hukum Islam Pak Dodi Suderajat Tidak mendapatkan hak Sepersen pun Nah begitulah penjelasan Gus Kofik jelas Karena Dodi itu mahjub Atau terhijab oleh anak laki-laki Yang namanya Galaskai Maka Dodi tidak berhak Sepeser pun Terhadap Harta warisan Dari Vanessa Namun kita ketahui Bocor di media Pembagian uang asuransi Vanessa Prof Bambang ngaku Menyerahkan 265 juta saja Ke Gala Padahal uang asuransinya adalah 530 juta Dari pengakuan Prof Bambang Uang asuransi itu dibagi dua Atas nama Galaskai Dan juga untuk Dodi Dan Tante Reni Yang mengatasnamakan Uang asuransi tersebut Dan Memang Tante Reni sudah Memberikan Klarifikasi Dan membuka rekening Yang saat itu sampai Disambar oleh Petir Buji Tuhan ya Hari ini Apa yang menjadi Konsen saya Bang Hilano Bahwa Amanah Dari Buden ini Benar-benar Sebagian Untuk saya Jadi Tidak benar Kalau ada Berita Bahwa uang itu Ada Ada di Ada di saya Ada di Mbak Joana Ini amanah Murni Dari Pahaya saya Kalau Ini Omar Aku tepesen Buat Kalau Kamu bisa gunakan Itu Setelah kita Buka rekening Dan duitnya sudah Pindah ke rekening Sebagai pandangan Sudah kami Berikan Dan itu ada Di Tante Reni Coba Deterlihatkan Di Asuransi Asuransi Prudensial ya Prudensial Asuransi itu Tertulis nama si Apa administratifnya Administratifnya Atas nama Jatuh ke siapa Kepak Dodi Jadi begini ya Kalau berbicara Masalah Hukum waris Maka kita harus Mengikuti Hukum Islam Jadi Saya memang Mengikuti ya Tentang Perjalanan Sampai Ada gejolak Seperti ini Jadi Di dalam Hukum Islam Itu namanya Al-Mahjub Terhalang Jadi Pak Dodi Sudrajar itu Memang Ya kakeknya Secara administratif Pak Dodi itu Mewakili Nah siapakah yang berhak Mendapatkan Waris dari Al-Mahjub Vanesa dan Al-Mahjub Bibi Yaitu anaknya Yang terdekat Yaitu anak yatim Yatu yang kita cintai Namanya Gala Jadi di dalam Hukum Islam Pak Dodi Sudrajar Tidak mendapatkan Hak Sepersen pun Gitu Jadi Al-Mahjub Terhalang Pak Dodi itu terhalang Karena adanya Anak daripada Al-Mahjub Vanesa Yaitu Gala Walaupun tertulis Walaupun tertulis Tertulis itu kan saat itu Al-Mahjub Vanesa kan Belum Menikah Jadi ketika orang Menurut asuransi Misalnya Maka yang ditulis Saat itu yang ada Siapa Dan uang tersebut Adanya seorang profesor Gimana tanggapan Kalau profesor itu kan Hubungan darah Tidak ada di kakak Tidak ada Nah sekarang saya tanya Profesor Bambang ini Ngapun Tan Tercatat enggak Di keluarga itu loh Di kakak Hubungannya apa Kok malah uang Dititimkan kepada Profesor Bambang Apakah Profesor Bambang itu Juga mendapatkan Keputusan Hakim sebagai wali Kan enggak Gitu loh Jadi ketika Pak Haji Faisal kemarin Menanyakan Tentang asuransi Itu dibenarkan Karena Pak Haji Faisal Sudah ditunjuk oleh Hakim sebagai Walinya Gala Nah Gala kan Enggak bisa bicara Masa ngomong Masa begitu kan Enggak Mau tanyakan Enggak mungkin gitu loh Jadi ini harus Calling down Semuanya Jangan sampai Gala ini Menjadi korban gitu Ketidakpastian gitu Jadi wajar deh Pak Haji Faisal Menanyakan itu Wajar Nah kalau kurang yakin Kurang mantep Dengan keterangan saya Monggo silahkan Misalnya Pak Haji Faisal Minta fatwa MUI Tentang masalah waris ini Silahkan Kita akan Bimbing Ke MUI Pusat boleh MUI DKI boleh Karena di MUI itu kan ada Orang-orang yang ahli Tentang ilmu waris ini Kepengadilan juga boleh Untuk menanyakan itu Nah jadi jelas ya Menurut Gus Rafi Dalam hukum Islam Dodi Sudhajar Tidak dapat Sebesar pun Jadi Kalau ada yang Menganggap Bahwa Suara petir itu Merupakan Restu Dan menjawab Melalui Tanda alam Maka perlu Dipertanyakan Jangan-jangan Karena hanya Memberikan Gala Separuh Dari uang Asuransi itu Maka Petir pun Memberi Peringatan Tapi terserahlah Mau dianggap Restu Peringatan Atau apa Terserah Yang melakukan Tetapi alam Tidak akan Salah Alam akan Memberikan Kebaikan Pada yang berbuat Baik Dan akan Memberikan Hukuman Kepada Yang berniat Jahat Mudah-mudahan Sama-sama Baik Niatnya Sehingga Sama-sama Mendapat Kebaikan Jika Niatnya Jahat Maka Resiko Tanggung Penumpang